Intro Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko melaporkan hingga saat ini 3 orang penduduk lanjut usia atau lansia dinyatakan hilang Dilansir dari tribunews.com Sementara untuk pengungsian penduduk Dewanti menyampaikan saat ini Telah dilakukan penanganan darurat antar warga di mana penduduk yang rumahnya tidak terlalu terdapat banjir Menyediakan tempatnya untuk membantu sesama Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan simpatinya atas musibah banjir bandang yang terjadi Dia berharap tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penduduk yang hilang dapat segera ditemukan Wakil Presiden memerintahkan kepada Kementerian Sosial untuk mengambil langkah sigap dan cepat guna menangani bencana yang terjadi Sehingga tidak terjadi dampak yang lebih buruk Sebelumnya banjir bandang menerjang kota batu di Jawa Timur Setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah hulu daerah aliran sungai berantas Yang berada di lereng Gunung Arjuno pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Kamis 4 November 2021 Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Kejadian banjir bandang tersebut menyebabkan 15 orang hanyut terseret aliran sungai yang meluap Sebanyak 4 orang sudah ditemukan dalam kondisi selamat namun 11 lainnya masih dalam pencarian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!